Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama kami menyampaikan bahwa Akan diberangkatkan 20 orang keluarga dulu Maksud saya 10 keluarga Masing-masing 2 orang per keluarga Dengan pesawat jam 13.40 yang sebentar lagi akan landing 11.30 yang landing sebentar lagi ya Yang berikutnya akan dipersiapkan lagi ke perangkatan tahap kedua Seterusnya dan seterusnya Ada hal yang ingin saya sampaikan disini Kepada keluarga Kepada keluarga kami berharap Sudah mempersiapkan foto jelas dan lengkap dari penumpang Penumpang yang kena musibah ya Tolong foto lengkap jelas dari penumpang yang kena musibah Biar nanti agar lebih mempermudah petugas di Jakarta Ya untuk lebih mengenal nantinya Saya rasa sementara kita Disini dulu untuk informasinya Dan sampai dengan sekarang pihak Besarnas Sedang dalam proses Melakukan kegiatan pencari Mungkin dari Pak dalam kegiatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya dan organisasi Kehatin atas kegiatan ini Ya sehingga saat kami laporkan Tim Besarnas Yang terdiri dari Yang berusun TNI Polri Dan proses sisar lain Sudah berada di lokasi Lokasinya Itu Perairan Kalimendal Ya Untuk update perkembangan selanjutnya Nanti akan kami infokan Dan Menurut stajmen Pak Gubernur Keluarga korban yang Duhasilitasi untuk menuju Jakarta Itu nanti koordinasi dengan pihak lain Saya harapkan bisa membawa Foto terakhir Dan data-data korban Ulangi Data-data penumpang Misalnya Ada tanda-tanda Tato Kalau laki-laki Atau tanda-tanda Giginya dari gigi mas Atau tanda-tanda Pernahamalai patah tulang Atau tajat lainnya Yang akan bisa mempermudah Tim identifikasi yang dari Divai Polda Atau Polri Dan dapat kami laporkan pada kesempatan yang Siang hari ini Terima kasih Pak Gubernur Dan kabandara Dan turun yang penting buat Telah memfasilitasi proses ini Posto Basarnas ada di Pelabuhan Pelabuhan Kalau disini Ini tempat pengaduan Nanti ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Kami menyampaikan bahwa Akan diberangkatkan 20 orang keluarga dulu Maksud saya 20 10 keluarga Masing-masing 2 orang Berkeluarga Dengan pesawat Jam 13.40 Yang sebentar lagi Akan landing 11.30 Yang landing Sebentar lagi ya Itu yang berikutnya Akan dipersiapkan lagi Ke perangkatan Tahap kedua Seterusnya Dan seterusnya Ada hal yang ingin saya sampaikan disini Kepada keluarga Kepada keluarga Kami berharap Sudah mempersiapkan Foto Jelas dan lengkap Dari penumpang Penumpang yang kena musubah ya Tolong Foto Lengkap Jelas Dari penumpang yang kena Biar nanti Agar lebih mempermudah Petugas Di Jakarta Ya Untuk lebih mengenal nantinya Saya rasa Sementara Kita Disini dulu untuk informasinya Dan sampai dengan sekarang Pihak Besarnas Sedang Dalam proses Melakukan Kegiatan Pencarian Bikin dari Pak Dalam Kedatangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dan Organisasi Kehatin atas kegadian ini Ya Sehingga saat kami Laporkan Tim Basarnas Yang terdiri dari Untung TNI Polri Dan Posen Sisar lain Sudah berada di lokasi Lokasinya Itu Perairan Kalimun Untuk update Perkembangan selanjutnya Nanti akan Info kami infokan Dan Menurut Statmin Pak Gubernur Keluarga korban Yang berfasilitasi Untuk menuju Jakarta Itu nanti Koordinasi dengan Pihak lain Saya harapkan Bisa membawa Foto terakhir Dan data-data korban Ulangi Data-data penumpang Misalnya Ada Tanda-tanda Tato Kalau laki-laki Atau Tanda-tanda Giginya Dari gigi mas Atau Tanda-tanda Pernahamalai Kota Pulang Atau Tacat lainnya Yang akan Bisa Mempermudah Tim identifikasi Yang dari Divai Polda Atau Polri Dan Dapat kami Laporkan pada Kesempatan yang Siang hari ini Terima kasih Pak Gubernur Dan Taman Darah Dan jurur yang penting buat Telah memfasilitasi Proses ini Posto Basarnas Ada di Pelabuhan Pelabuhan Di sana Kalau disini Ini tempat pengaduan Nanti Nanti ada Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati